Oke kali ini saya akan mencoba berbagi bagaimana cara menghaluskan tekstur wajah tapi tekstur wajah bukan hasil ya di foto seperti contoh atau bisa dilihat di foto ini tekstur wajah pada kulit wajah wanita ini kurang bagus ya kurang mulus itu istilahnya ini seperti ini saya telah menghaluskannya ya ini awalnya status diperhalus dengan menggunakan Photoshop dan ini ini juga ini afternya ini beforenya Oke selama ini untuk menghaluskan atau melakukan hal seperti ini banyak tutor yang ada di Photoshop tapi terkadang tutor itu malah membuat yang baru mengenal Photoshop menjadi agak bingung langkah-langkahnya karena terlalu panjang ya terlalu banyak step-step yang harus dilewati tapi saya mencoba mencari jalan pintasnya memotong sedikit jalannya supaya lebih mudah dipahami bagi yang baru atau pemula yang akan belajar Photoshop ya Oke kita lanjutkan saja caranya pertama ya fotonya kita masukkan dulu ke Photoshop kemudian kita memilih leher background ini kita klik dua kali untuk membuka kunciannya lognya ini Oke setelah itu klik kanan pada mouse duplikatkan layer nya menjadi bagian yang lainnya jadi dua bagian yang lainnya ini layar copy nama boleh diganti terserah setelah itu aktifkan layer kopinya ini dengan kliknya kemudian kita ke filter kita pilih blur disini ada beberapa macam option blur yang bisa digunakan kalau saya untuk wajah ini saya menggunakan surface blur biasanya orang menggunakan gausan blur ini kebanyakan tapi saya memilih surface blur ya Oke akhirnya seperti ini perkecil saja sampai berapa threshold nya ini level sampai berapa radius nya juga pixel sampai berapa misalkan seperti ini sudah cukup ya Oke setelah itu tarik layer copy ini kebawah menjadi layer nol ini menjadi posisi di atas Oke sekarang layer nol posisinya sudah di atas ya perbedaannya kalau layer copy di atas dia seperti ini yang telah di bluerkannya jadi layar copy telah bluerkannya posisinya di atas jadi kita tarik supaya dia berada posisi di bawah sementara layar hasil berada di atas ya aktifkan layer nol ini atau foto atau gambar yang di awal ya biar dia berada di posisi atas kemudian kita sudah bisa melakukannya dengan menggunakan tool erasure tool ini ya kepilih pilih diameter yang diinginkan harness tidak usah kalau harness saya sarankan nol saja setelah itu sapukan sapukan tool erasure ini untuk menyapukan tool ini supaya berhati-hati ya jangan sampai semua sapuan menutupi bagian-bagian tekstur wajah sehingga wajah terlihat terlalu blur blur maksud saya jadi kita harus berhati-hati mengambil posisi mana yang ingin kita haluskan menurut saya cara ini lebih cepat ya lebih pintas daripada cara-cara kebanyakan yang ada tutor-tutor YouTube ya selama ini ya jadi mungkin cara ini bisa lebih mudah dipahami bagi pemula yang baru mencoba untuk belajar aplikasi Photoshop ini hati-hati jangan tekstur wajahnya sampai juga terhapus sehingga kesana nanti blur ya bisa dilihat seperti ini nah disini bagian yang telah kita hapus bisa dilihat ya kita cek ini yang kita blurkan yang ini bagian yang telah kita hapus atau kita blurkan atau kita perhalus bagiannya ya bisa dilihat bisa kelihatannya tinggal klik ini aja lanjut ke sebelahnya mungkin cara ini lebih mudah dipahami atau diikutin bukan berarti cara lain yang ada selama ini di YouTube itu salah itu benar tidak ada salahnya cuman saya hanya mempersingkat yang memotong jalan dengan cara saya sendiri tekuan pada hitung harus hati-hati kita sapukan jangan sampai dia blur sehingga menghilangkan kesan tekstur pada wajahnya Oke sekarang kita bisa lihat bagian mana yang sudah kita haluskan nah sini belum kita cukup kita ginikan saja sini oke sekarang bisa dilihat bagaimana foto yang tadi di awalnya ini kurang ini kurang baik teksturnya ya fotonya wajahnya sekarang menjadi lebih baik hanya dengan beberapa langkah saja memang selama ini kebanyakan tutor-tutor di Photoshop itu banyak yang harus langkah-langkah dibuat atau tool yang digunakan seperti tool ini paket terus brush tool ya ya ini brush tool dan juga ini kita selalu biasanya ini digunakan memang bagi yang sudah paham cara itu lebih baik digunakan bagi yang sudah paham tapi bagi yang memulai belajar Photoshop ini kadang langkahnya terlalu banyak membuat mereka kadang dipraktekan mereka praktekan itu tidak jadi ya ketika mereka menggunakan cara-cara yang banyak di YouTube itu ya tapi bagi yang baru belajar mungkin bisa menggunakan cara ini lebih cepat dan lebih mudah dipahami hanya dengan meng copy layer di awal lalu kita hanya menggunakan tool erasure tool ini semuanya sudah bisa seperti cara-cara yang banyak atau tutor-tutor yang banyak di YouTube ya bisa dilihat ini contohnya inilah yang saya lakukan dengan cara tersebut untuk memperhalus bagian foto yang ingin diperbaiki oke sampai disitu saja tutor saya semoga bagi yang baru memulai untuk mencoba belajar Photoshop gunakanlah cara ini tapi jika sudah mulai paham mungkin cara-cara yang banyak beredar di YouTube lebih baik gunakan cara tersebut tapi bagi yang di awal lebih baik gunakan cara ini kalau menggunakan cara yang banyak ditutur agak membingungkan oke sampai disini saja tutur saya bagaimana cara memperhalus bagian foto atau contohnya seperti bagian foto pada wajah ya semoga bisa dipahami terima kasih apa